Bagaimana dengan PSHT yang lain? Yang lain itu abal-abal, tidak boleh pakai nama SHT-RT, harus ganti nama atau bubar. Apa yang terjadi? Sengketa, merek, nama dan logo PSHT. Siapa yang sah? Kangmas Isubiantoro. PSHT yang sah? Sebagai ketua dewan PSHT. Bagaimana dengan PSHT yang lain? PSHT abal-abal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dres Monggo. Salam persaudaraan. Monijin, dalam kesempatan ini, kami menyampaikan penjelasan terkait putusan kasasi, merek, dan pembatalan berdiri hukum PSHT abal-abal. Welcome back to channel Youtubenya, Group PSHT Sedunia Loyalist Mandiun. Kami memberikan berita informasi berdasarkan data, realita, dan bukan rekayasa. Saudara, pada hikatnya, perkara di tingkat kasasi telah berkekuatan hukum tetap pada saat perkara tersebut diputus. Kita tahu, perkara sengketa merek nama dan logo PSHT telah diputus pada tanggal 25 Januari 2021. Dan perkara pembatalan berdiri hukum PSHT abal-abal telah diputus tingkat kasasi pada tanggal 2 Februari 2021. Sehingga, pada saat ini, kedua perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Soal, pada saat ini kita belum menerima salinan keputusan, itu tidak jadi soal. Kita, toh, dapat melihat perkara tersebut diputus di SIPP Kepanitraan Mahkamah Agung. Sebagaimana, link di bawah, di deskripsi. Nanti akan dicatutkan. Oke, inilah penjelasan Kang Mas Sutresno Budi Lawyer tentang PSHT abal-abal. Perkara yang pertama, sengketa merek nama dan logo PSHT antara pengugat PSHT abal-abal melawan Kang Mas Isubiantoro sebagai ketua dewan PSHT dalam harian ini bertindak untuk dan atas nama PSHT. Oke, perkara dengan nomor 40 K, putusan kasasinya ditolak. Sehingga, yang berlaku adalah putusan tingkat pertama di pengadilan negeri Niaga Surabaya nomor 8. Dalam putusan tersebut, pengugat menginginkan dinyatakan nama PSHT sebagai nama badan hukum perkumpulan milik pengugat. Ini ditolak. Artinya, mereka tidak boleh menggunakan nama PSHT sebagai nama perkumpulan mereka baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Berikutnya, dalam pertimbangan majelis hakim, menyatakan sehingga dengan kemikian majelis hakim berpendapat bahwa para terbukatlah sebagai pemegang hak atas merek dagang. Kita tahu, merek dagang itu diatur di kelas 1 sampai kelas 3-4. Garis piring jasa. Garis piring jasa. Diatur di kelas 3-5 sampai 4-5. Setia hati terhati dan merek jasa persaudaraan setia hati terhati yang sah menurut hukum. Artinya, Kang Mas Isu Biantoro adalah yang sah menurut hukum menggunakan merek dagang dan jasa dari kelas 1 sampai kelas 4-5 untuk setia hati terhati. Dan merek jasa persaudaraan setia hati terhati untuk kelas 3-5 sampai dengan 4-5. Tidak ada yang lain. Itu perkara yang kedua. Pembatalan badan hukum PSHT abal-abal. Dianjukan oleh pengugat PSHT yang sesungguhnya karena tidak berbadan hukum, maka diwakili oleh Ketua Umumnya Kang Mas Murjoko dan Sekretaris Kang Mas Tono melawan berugat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan berbuat dua intervensi PSHT abal-abal. di mana putusan tingkat kasasi yang sudah berkekuatan hukum tetap, kasasinya ditolak. Karena kasasinya ditolak, maka kita harus melihat putusan sebelumnya di tingkat banding. Putusan tingkat banding, banding mereka diterima. Tetapi dengan putusan menguatkan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Putusan tingkat pertama. Sehingga dengan demikian, yang berlaku adalah Putusan tingkat pertama, perkara nomor 217 PTUN Jakarta yang putusannya berbunyi, mengabulkan gugatan para pengugat untuk seluruhnya. Pengugatnya kita, Dulur. Menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM Badan Hukum PSHT abal-abal. Dan, mewajibkan tergugat menghukum HAM untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara nomor AHU dan seterusnya. Badan Hukum itulah. Nah, yang paling penting dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan bahwa seorang pengurus yang telah diganti tidak boleh mendirikan atau menyusun ke pengurusan yang sama. Sehingga ini berarti Pak Taufik tidak berhak bertindak untuk mewakili PSHT. Sehingga organisasi yang didirikan oleh Pak Taufik itu bukanlah PSHT yang sesungguhnya alias PSHT abal-abal. Siapa yang sah? PSHT pada saat ini tinggal satu saja. PSHT yang sah sebagai penerus PSHT sejak 1922 adalah PSHT yang tidak berbadan hukum yang diketuai oleh Kang Mas Murjoko dan ketua dewannya Kang Mas Iskuyantoro. Bagaimana dengan PSHT yang lain? Yang lain itu abal-abal tidak boleh pakai nama PSHT harus ganti nama atau bubar atau penegang hukum. semoga berguna Salam Pesua dimudian di puedas di tanah Baju di tanah menyebab apapun terimaió gefallen лин